KPU Kabupaten Sumedang menggelar rapat koordinasi tahapan kampanye dan dana kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2024 di Hanjuang Hegar Cimalaka Sumedang. Kegiatan tersebut menghadirkan arah sumber dari Fores Sumedang, Bakes Bangpol Sumedang, Bawaslu Sumedang, serta KPU Kabupaten Sumedang. Menurut Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Sumedang Ian Sofian, hari ini KPU Kabupaten Sumedang melaksanakan kegiatan rapat koordinasi tahapan kampanye dan tahapan pelapor dana kampanye. Pihaknya sengaja mengadakan kegiatan rapat koordinasi ini karena tahapan-tahapannya sebentar lagi. Kampanye sendiri berlangsung 25 September sampai 23 November 2024. Oleh karenanya pihaknya melaksanakan rapat koordinasi dengan narasumber bakal pasangan calon dan juga partai politik pengusung sekabupaten Sumedang dengan tujuan salah satunya untuk menyampaikan regulasi tentang kampanye dan pelaporan dana kampanye. Karena bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang ini berkewajiban membuat rekening khusus dana kampanye dan laporan awal dana kampanye ini 24 September 2024. Hari ini KPU Kabupaten Sumedang melaksanakan kegiatan rapat koordinasi tahapan kampanye dan tahapan pelaporan dana kampanye. Hari ini sengaja kita adakan kegiatan rapat koordinasi ini karena tahapan kampanye ini kan sebentar lagi. Kampanye ini sudah bisa tahapan-tahapan tanggal 25 September 2024 sampai tanggal 23 November 2024. Jadi hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi dengan narah hubung bakal pasangan calon dan juga partai politik pengusung sekabupaten Sumedang ini supaya kita menyampaikan beberapa regulasi tentang kampanye dan pelaporan dana kampanye. Karena bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang ini berkewajiban membuat rekening khusus dana kampanye dan melaporkan laporan awal dana kampanye ini tanggal 24 September 2024 hari Selasa. Jadi hari ini kita sampaikan supaya mereka bisa bersiap untuk membuat rekening khusus dana kampanye. Hal-hal yang ditekankan kepada para? Kepada pesera pilkada dan juga partai politiknya kita tadi menyampaikan tentang mekanisme tentang aturan tentang kampanye termasuk metode-metode yang boleh dilaksanakan oleh pesera pilkada mulai tanggal 25 September ini metode apa saja dan juga yang baru boleh dilaksanakan metodenya tanggal 10 November metode apa saja supaya mereka mentaatinya jangan sampai ada kegiatan atau metode pelaksanaan kampanye di luar jadwal. Dan juga kami menekankan mereka juga jangan melibatkan pihak-pihak atau orang-orang yang secara aturan dilarang untuk diikutkan berkampanye dan juga tidak boleh berkampanye di tempat-tempat yang dilarang. Kalau sebetulnya kalau untuk kampanye ini baru tahapannya tanggal 25 September dan sampai saat ini calon bupati-wakil bupati Semedang ini belum ditetapkan dan penetapannya ini nanti tanggal 22 September 2024. Tadi sempat disinggung juga soal IKP, materialitas IST yang cukup tinggi di Sumedang yang tadi IKP ini, ini kerawanan pemilu. Oh iya, ya tadi IKP ini dibahas oleh Bawaslu ya, Bawaslu ya itu jadi perhatian kita bersama supaya mudah-mudahan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Semedang ini berjalan dengan lancar dan konusif dan potensi-potensi kerawan ini bisa dimitigasi sedini mungkin, harapannya kita semua termasuk Bawaslu Kabupaten Semedang ini bisa melakukan pencegahan ketika kepada kerawanan pelanggaran di masa kampanye ini.